Lingkungan hidup hewan liar selalu penuh dengan musuh dan bahaya. Tidak ada yang aman dimanapun mereka mencoba mencari perlindungan. Di darat atau di air dan bahkan di udara. Ancaman dan bahaya dari predator selalu mengintai. Di setiap lingkungan selalu ada predator terkuat dan menominasi puncak rantai makanan. Alang adalah predator paling kuat di langit. Mereka telah menguasai elemen ini yang memberi mereka beberapa keunggulan dibandingkan pesaing mereka yang tinggal di darat. Alang memiliki penglihatan super yang membuat mereka bisa melihat mangsa dari jarak yang jauh. Namun dengan segala keunggulannya ketika elang berada di udara. Mereka tetap bukanlah tandingan dan akan menjadi mangsa mudah bagi beberapa predator darat. Puma adalah predator besar di darat. Pemangsa ini tidak memiliki menu burung elang sebagai mangsa utama. Namun Puma akan menyerangnya jika ada kesempatan. Saat Puma menyerang elang Itu hanya akan terjadi ketika elang sedang berada di tanah dan lengah pada kondisi di sekitarnya. Elang biasanya lengah saat mereka sedang makan Dan justru di salah satu momen inilah Puma mengambil keuntungan untuk bisa menangkapnya. Seperti dalam video berikut ini dimana seekor Puma menyerang elang yang sedang makan. Meskipun elang adalah pemangsa hebat. Namun dia hanyalah seekor burung biasa jika berhadapan dengan Puma. Puma terlalu kuat bahkan bagi burung pemangsa terkuat sekalipun. Dan pada video tadi pun tidak ada perlawanan yang menyulitkan dari elang.